Sahabat hati-hatilah jangan sampai barang ini ada di rumah karena itu bikin serat rezeki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya salam dan salam perlimpah kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan barang-barang yang tidak boleh ada di rumah maksudnya bagaimana begini tentu bagi setiap orang kepala rumah tangga anggota rumah tangga ingin rezekinya lancar bukan kalau ingin rezekinya lancar maka Anda perlu tahu nih ternyata ada barang-barang ataupun benda-benda yang itu malah bisa menghambat rezeki benda-benda itu entah disadari atau tidak ya ada di rumah dan itu tidak tersentuh sama sekali apa itu yakni barang-barang yang sudah tidak terpakai dan sudah tidak ada nilainya bisa dikatakan barang rongsokan ya Nah kalau misalnya saat ini Anda masih punya barang-barang rongsokan yang ada di rumah dan Anda merasa bahwa Oh ini mungkin suatu saat akan saya pakai tapi ternyata sudah berbulan-bulan sudah bertahun-tahun tidak pernah Anda pakai yang semula Anda merasa itu masih bisa digunakan eh tidak tersentuh sama sekali akhirnya ia jadi sampah nah bisa dikatakan barang-barang yang notabene dalam tanda kutip sampah ini yang masih ada simpan di rumah itu bisa menghambat rezeki Anda ya mungkin Anda punya barang-barang elektronik yang yang sudah tidak terpakai printer misalnya atau mungkin Walkman atau Walkman ya jadi apa namanya audio zaman dulu ya itu sudah tidak terpakai dan sudah lusuh sekali sudah tidak berfungsi tidak berguna masih Anda simpan ya kemudian ban motor atau ban mobil yang Anda simpan di rumah yang sudah tidak terpakai dan barang-barang rongsokan lainnya nah karena ketika Anda menyimpan barang itu maka rumah Anda akan jadi penuh rumah jadi penuh maka itu akan menjadi tidak sedap dipandang ketika tidak sedap dipandang itu akan bikin energinya buruk energinya negatif dan otomatis itu bisa saja menghambat rezeki masuk ke dalam keluarga Anda ke dalam rumah Anda Anda tentunya kan tidak mau ini terjadi itu sebabnya Anda mulai sekarang coba cek rumah Anda masihkah ada barang-barang rongsokan yang sudah tidak Anda pakai tapi masih ada simpan beda lagi kalau misalnya memang benar-benar Anda pakai satu saat dalam waktu tertentu dalam jangka kurun waktu tertentu jadi tidak masalah Anda masih simpan karena masih Anda pakai nantinya tapi kalau Anda sudah tidak tahu kira-kira barang ini nanti akan saya pakai kapan ya nah kalau misalnya Anda belum tahu itu barang mau dipakai kapan ya dijamin Anda tidak akan pernah memakainya hal hasil itu akan jadi barang rongsokan otomatis barang rongsokan itu bisa menghambat energi positif masuk ke dalam rumah Anda dan itu berdampak pada rezeki juga maka saran saya yuk silahkan cek lagi rumah Anda ya cek lemari Anda cek laci Anda cek sudut-sudut ruangan Anda ya tempat menyimpan barang Anda kira-kira kalau misalnya sudah tidak dipakai ya sudah buang saja kasihkan ke pemulung kasihkan ke tukang rongsok ya karena itu bukan tempatnya rumah Anda bukan tempat barang rongsokan kan ketika Anda membuangnya ketika Anda membersihkannya maka rumah Anda akan tertata rapi kembali ketika tertata rapi kembali energi positif akan masuk ketika energi positif masuk maka kemudahan rezeki hoki keberuntungan dan sebagainya itu pun juga juga akan masuk ke dalam rumah Anda yuk mulailah cek rumah Anda sekarang sahabat terima kasih sekian dari saya saya salam dan salam berlupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh